Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa pada perbandingan itu akan terdapat dua jenis Yang pertama adalah perbandingan senilai Rumusnya itu akan menjadi A1 per B1 sama dengan A2 per B2 Sedangkan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai Rumusnya akan menjadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1 Nah sekarang pada soal ini diketahui bayangan dari sebuah gedung yang tingginya 40 meter adalah 5 meter Jika sebuah tiang mempunyai bayangan 1,5 meter, berapakah tinggi tiang itu? Pertama-tama akan saya simbolkan disini 1 itu untuk gedung dan 2 itu untuk tiang Kemudian A itu untuk ukuran sebenarnya dan B itu untuk ukuran bayangannya Nah sekarang kita akan tulis terlebih dahulu yang diketahui disini Diketahui bayangan dari sebuah gedung yang tingginya 40 meter Maka tinggi gedung sebenarnya A1 sama dengan 40 meter Kemudian bayangan dari gedung yang tingginya 40 meter ini adalah 5 meter Nah untuk bayangan gedung disini menjadi B1 sama dengan 5 meter Selanjutnya disini diketahui jika sebuah tiang bayangannya 1,5 meter Maka untuk bayangan tiang itu adalah B2 Disini sama dengan 1,5 meter Kita diminta untuk mencari tinggi tiang itu Maka yang ditanyanya itu adalah A2 nya Nah kita akan masukkan ke dalam rumus perbandingannya Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu disini Jika gedung sebenarnya bertambah tinggi Maka bayangannya juga akan bertambah tinggi Dapat kita lihat disini bahwa akan terbentuklah perbandingan yang senilai Karena sama-sama bertambah tinggi Nah sekarang untuk masukkan ke dalam rumusnya akan menjadi A1 nya 40 meter dibagi B1 nya 5 meter Sama dengan A2 nya kita mau cari dibagi dengan B2 nya 1,5 meter Sehingga jika kita kali silang akan menjadi 5 meter dikali dengan A2 sama dengan 40 meter dikali dengan 1,5 meter Maka A2 nya itu akan sama dengan 40 meter dikali dengan 1,5 meter Dibagi dengan 5 meter Nah disini meter dan meter dapat kita coret Kemudian 5 dan 40 dapat kita coret Disini 1 disini 8 Maka 8 dikali dengan 1,5 meter Hasilnya akan sama dengan 12 meter Sehingga sekarang kesimpulannya Tinggi dari tiang itu adalah 12 meter Nah inilah jawabannya Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya 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 Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya